Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Puan Maharani mengisyaratkan akan mengevaluasi status Presiden Joko Widodo sebagai kader partai. Namun Puan menegaskan hingga saat ini posisi Presiden tetaplah kader PDIP. Putri Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri itu juga menegaskan akan tetap mendukung pemerintah hingga masa jabatan Presiden habis tahun depan. Hal tersebut disampaikan Puan di Gedung DPR Senayan, Jakarta, Senin 20 November 2023. Puan mengatakan akan menjadwalkan lagi pertemuan dengan Presiden, ia mengatakan. Pertemuan itu sangat mungkin membahas posisi Jokowi di partai berlambang moncong putih itu. Bisa saja posisi Jokowi di PDIP itu dibicarakan. Saya nggak tahu kalau bicara informal, kami bicara segala hal yang terkait dengan isu aktual. Dan tentu saja isu-isu yang kemudian mungkin hanya bisa dibicarakan secara informal, kata Puan. Ketua DPR RI ini menekankan sampai saat ini Jokowi masih berstatus sebagai kader PDIP. Sebaliknya, sikap politik PDIP tetap sama, yaitu mendukung pemerintahannya. Jadi posisi sampai hari ini masih seperti itu, tuturnya.